Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin ardillah Wa ala alihi wa ashabihi Watabi'i ila yawmi al qiyamah Amma ba'du Faqalallahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qalati al-a'arrabu amanna Qul lam tukminu walakin Qulu aslamna Walamma yadhul ilimanu fi qulubikum Wa in puti'u Allah wa rasulahu Lahu la yalidkum min a'amalikum shay'a Inna allaha wa kurul rahim Sadarkallahu al-azim Wallahu a'lamu bimrodihi Segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam Salawat serta salam Semoga tetap dilimpahkan kepaduka alam Habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Juga kepada keluarganya Dan para sahabatnya Serta pengikutnya Dan orang-orang soleh yang senampiasa Menjalankan syariat-syariatnya Sampai akhir jaman Sampai kiamat Anak-anakku Yang dibanggakan Yang kami banggakan Dan para mustami Yang dimuliakan Dalam agama Islam Ada tiga fondasi Yang harus kita jalankan Dan kita harus perkuat Jika fondasi ini Tidak dijalankan Tidak diperkuat Maka Kita sebagai umat Islam Tidak sempurna Dalam beragama Islam Anak-anakku Dan para mustami Yang kami muliakan Dasar ini adalah Hadis Jibril Yang mengajarkan Kepada para sahabat nabi Dimana ketika itu Nabi dan para sahabatnya Sedang berkumpul Dan datanglah seorang Yang berpakaian putih bersih Berambut hitam legam Dan bertanya Kepada Rasulullah Rasulullah SAW Pada intinya Apa itu Iman Pertama Apa itu Islam Di dalam Hadis Rasulullah SAW Menjawab Antashada Antashada Allah Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Pertama Bahwa Kita Harus bersaksi Bahwa Tiada ilah Selain Allah Dan Muhammad Dan Muhammad Adalah Putusan Allah Ini Adalah Satu dasar Yang berada Dalam rukun Islam Rukun Islam itu Sudah kita ketahui Anak-anak Dan kita Telah dipelajari Bahwa rukun hitam itu Ada lima Tadi yang pertama Antashada Allah Ilaha Irallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Kemudian yang kedua Watuqim Assolah Kemudian Dirikanlah Salat Nah Jadi Jika kita Tidak Mendirikan Salat Maka Kita Diragukan Dalam Beragama Islam Yang ketiga Watu Tia Zakah Kemudian Mengeluarkan Zakah Alhamdulillah Anak-anak Pada Bulan Ramadan Ini Kita Sebentar lagi Akan Mengeluarkan Zakah Ya Ketika Menjelang Menjelang Akhir Bulan Ramadan Maka Keluarkanlah Jakat Yaitu Kitar Dua Kilo Setengah Nah Nah Itu Jakat Jakat Nafes Maka Kalau tidak Dikeluarkan Jakat Itu Dalam Agama Islam Kita Tidak Sempurna Yang Kedua Yang Keempat Watasuma Ramadan Kita Harus Berpuasa Di Bulan Ramadan Alhamdulillah Anak-anak Dan Para Mustami Pada Bulan Ini Bulan Yang Suci Bulan Ramadan Insyaallah Kita Semua Berpuasa Kalau Orang Yang Merasakan Beriman Merasakan Dirinya Agama Islam Pasti Kita Merindukan Dalam Berpuasa Terutama Pada Bulan Ini Yaitu Bulan Ramadan Kemudian Yang Kelima Watahujjil Bayt Ini Satu' Ilai Sabil Yaitu Naik Haji Naik Haji Jika Kita Mampu Nah Ini Salah Satunya Yang Kelima Ini Apabila Mampu Mampu Dalam Segi Kita Memiliki Harta Yang Banyak Dan Cukup Untuk Bisa Kemekah Untuk Berhaji Atau Diri Kita Kedalam Keadaan Sehat Sehat Dan Kalau Tidak Sehat Belum Kita Diwajibkan Sehat Just Money Terutama Juga Rohaninya Juga Harus Ya Kemudian Hartanya Juga Ada Insya Allah Itu Bakti Wajib Kalau Tidak Kalau Kita Kita Tidak Berangkat Haji Ini Berarti Batal Tentang Islam Kemudian Rukun Agama Yang Kedua Adalah Iman Jadi Ada Tiga Rukun Agama Islam Yaitu Pertama Islam Kedua Iman Ketiga Iksan Kemudian Malaikat Itu Dalam Hadis Meminta Lagi Kepada Rasulullah Beritakanlah Tentang Iman Beritakan Kepadaku Tentang Iman Apa Itu Iman Antu Minabilah Jadi Kita Harus Percaya Kepada Allah Jadi Rukun Iman Anak-anak Ada Enam Ingat Di dalam Buku Akidah Ada Enam Jangan Tertukar Rukun Islam Ada Lima Rukun Iman Ada Enam Pertama Antu Minabilah Harus Percaya Kepada Allah Yang Kedua Wa Malaikat Tihi Yaitu Para Malaikatnya Ingat Anak-anak Bahwa Kita Kita Ini Selalu Diawasi Diawasi Oleh Para Malaikat Kalau Kita Tidak Beriman Tidak Percaya Adanya Malaikat Pastilah Orang Itu Melakukan Bermasiat Karena Tidak Beriman Dianggapnya Tidak Ada Malaikat Padahal Malaikat Selalu Mendampingi Kita Malaikat Di kiri Dan Kanan Depan Belakang Selalu Kita Diawasi Jika Kita Percaya Meyakini Insyaallah Kita Akan Dijauhi Dari Perbuatan Maksiat Kemudian Yang Tiga Wakutubihi Kira Kitab Kitabnya Allah Menurunkan Kitab Kitabnya Yaitu Ada Kitab Jabur Toret Inzil Al-Quran Nah Ini Harus Kita Yakini Bahwa Selain Al-Quran Ada Kitab Yang Sebelumnya Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Rasulnya Kitab Jabur Toret Inzil Dan Al-Quran Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Bukun Iman Yang Keempat Adalah Percaya Kepada Utusunnya Utusannya Para Utusan Utusan Allah Untuk Membawa Muriakan Muliakan Bahwa Rukun iman Yang kelima Itu adalah Percaya Tentang Hari Kiamat Hari Kiamat Pasti Akan Datang Akan Tiba Tanda-tandanya Tentang Tentang Banyak 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 Orang Yang Berbuat Maksiat Banyak Wanita Yang Berpakaian Seperti Berpakaian Tapi Seperti Yang Telanjang Terlalu Ketat Berpakaiannya Dan Juga Banyak Anak Yang Melawan Terhadap Orang Tuh Mat Ini Maka Kita Harus Sekarang Itu Harus Beri Kesempatan Untuk Apa Untuk Menjalankan Ibadah Menjalankan Ibadah Sebenar-benarnya Jangan Sampai Kita Ini Lale Terhadap Perintah Perintah Allah Kemudian Rukun Iman Yang Kenam Watu Minabil Qad Qairihi Wasyarrihi Jadi Kita Harus Percaya Kepada Qadarna Allah Yang Baiknya Juga Yang Jeleknya Kita Jangan Sampai Tidak Diimani Bahwa Kita Dalam Keadaan Ini Diberikan Harta Yang Kurang Itu Sudah Takdir Ya Kodar Yang Jeleknya Diberikan Harta Yang Banyak Itu Juga Takdir Maka Harus Dimenfaatkan Yang Sebaik Baiknya Kemudian Rukun Agama Sesungguhnya Allah Itu Melihat Ini Anak Anak Dan Para Mustami Jadi Kita Beribadah Pada Intinya Harus Ikhlas Ikhlas Benar Benar Ikhlas Tidak Ada Embel Embel Yang Lainnya Anak Anakku Yang Pak Guru Banggakan Dan Para Mustami Yang Saya Muliakan Orang Yang Islam Belum Tentu Beriman Ini Perhati-hati Jadi Jangan Mengaku Dirinya Bahwa Aku Telah Beriman Padahal Belum Jelas Belum Taat Kepada Allah Dan Rasulnya Itu Berarti Islam Kita Tidak Sempurna Dalam Al-Quran Salat Al-Hujurat Ayat 49 A'udhu Billahi Minasyaitanir Rojim Bismillahir Rahmanir Rahim Alatil Arabu Aman Parang-arang Arab Baduy Itu Datang Pada Rasulullah Dia Menyatakan Kami Telah Beriman Dia Bilangnya Beriman Jadi Bagaimana Kata Allah Kul Katakanlah Wahai Muhammad Lam Tuminu Walakin Kulu Aslamna Katakanlah Kepada mereka Kamu itu Belum Beriman Kata Allah Walakin Tetapi Kulu Aslamna Katakanlah Kami ini Baru Islam Baru Tunduk Walamma Yadhulil Iman Fikulubikum Karena Apa Iman Itu Belum Masuk Kepada Hati Kamu Jadi Iman Itu Harus Di Dalam Hati Ingat Di Dalam Pelajaran Akidah Al Iman Itu Tasdiku Bi Kolbi Wa Ikran Bil Lisan Wa Amal Bil Arkan Jadi Diakini Dibenarkan Dengan Hati Dan Diucapkan Dengan Lisan Dan Dikerjakan Dengan Amal Perbuatan Itulah Iman Jadi Kita Mengaku Dirinya Mengaku Iman Tapi Tanpa Ada Amal Perbuatan Itu Bohong Kemudian Diteruskan Dalam Al-Quran Ini Orang Yang Iman Itu Wa Intuti Allaha War Rasul Lahu Dan Dika Kamu Itu Taat Kepada Allah Dan Rasul Nya Layalitku Min A'malikum Syai' Allah Itu Tidak Mengurangi Amal Mu Sedikitpun Innallaha Gapurur Rahim Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Ini Anak-anakku Jadi Orang Yang Islam Belum Tentu Beriman Orang Yang Beriman Belum Tentu Iksan Jadi Kita Sebagai Yang Mengaku Dirinya Agama Islam Harus Dipakai Itu Islam Iman Dan Ikhsan Keikhlasan Itu Kita Harus Selalu Kita Laksanakan Dijaga Jangan Sampai Kita Sholat Tidak Ikhlas Ngaji Tidak Ikhlas Mencari Ilmu Tidak Ikhlas Nanti Sia-sia Amal Kita Anak-anakku Yang Baguru Hintai Dan Banggakan Kiranya Dari Baguru Cukup Sekian Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Khususnya Untuk Baguru Dan Umnya Untuk Anak-anak Kedera Air Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedera Kedera Kedera